Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Sudah memberikan anugerah kepada kita Setiap umat manusia Yaitu hak asasi Bahkan tidak hanya Tidak pada saat kita lahir Di dalam kandungan ibu Ibu kalian tentunya ya Kita sudah mendapatkan hak Haknya apa sih? Hak mendapatkan kasih sayang Hak mendapatkan makanan yang sehat Agar kalian tumbuh sehat Di dalam perut ibu sampai melahirkan Kemudian yang kedua itu adalah Universal Artinya hak asasi manusia itu Harus dimiliki oleh Seluruh umat manusia di dunia ini Tanpa terkecuali Ya tanpa membedakan Ras, luku, agama, gender, budaya, klas sosial Semuanya pasti mendapatkan hak yang sama Kemudian yang ketiga Yaitu tidak dapat dicabut Artinya hak asasi manusia itu Tidak dapat diberikan kepada orang lain Misalnya ibu sudah punya hak nih Kalian juga punya hak Kalian pengen ambil hak ibu Kemudian ibu tidak punya hak Nah tidak bisa seperti itu Karena setiap orang itu sudah punya Polisinya masing-masing Jadi semuanya sudah punya hak asasinya masing-masing Kemudian yang keempat Tidak dapat dibagi Nah artinya hak asasi manusia itu Semua orang itu berhak berkegiatan loh Berhak untuk mengikuti kegiatan politik Berhak berekonomi Berhak bersosial Dan masih banyak hak-hak yang lainnya Yang tentu harus didapatkan Nah tentunya dari semua pengaparan yang sudah ibu jelaskan tadi Dapat ibu simpulkan bahwa Hak asasi manusia adalah segala sesuatu yang melekat pada diri kita Sebagai anugerah dari Tuhan yang mengairsa Seperti itu ya Nah kalau kita berbicara tentang hak Nah pasti berkaitan dengan kewajiban Nah kalian bisa lihat gambar di samping ibu Nah ada dua gambar di samping ibu Yang pertama itu adalah gambar orang-orang yang sedang melaksanakan kerja bakti Atau gotong royong Kemudian yang kedua adalah gambar satu Satu keluarga yang sedang melaksanakan ibadah ya Melaksanakan sholat Nah kalian bisa memperhatikan kedua gambar tersebut Nah dua gambar tersebut adalah bentuk dari kewajiban Nah kalau yang pertama Gambar pertama itu adalah Orang-orang yang sedang gotong royong itu adalah salah satu bentuk kewajiban di lingkungan sosial Nah yang kedua itu adalah gambar satu keluarga yang sedang melaksanakan ibadah Itu adalah bentuk kewajiban kita sebagai umat muslim Kepada Tuhan yang Maha Esa gitu ya Melaksanakan sholat Seperti itu Nah dari katanya saja kalian pasti sudah memahami ya Kewajiban Wajib berarti harus dilaksanakan ya Harus dikerjakan Nah sehingga kewajiban asasi manusia itu adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan Harus kita laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab Nah seperti itu Kalau kita berbicara tentang hak dan kewajiban Itu adalah dua hal yang paling berkaitan Tidak bisa dipisahkan antara hak dan kewajiban Karena dimana ada hak pasti ada kewajiban yang harus kita laksanakan atau kita kerjakan Kemudian ketika kita telah melaksanakan kewajiban kita Maka ada hak yang harus kita dapatkan Seperti itu Nah kalian pasti tentu punya hak dan kewajiban masing-masing Contohnya Nah kalian kalau di lingkungan rumah Ya sebagai anak nih Hak dan kewajiban kalian sebagai orang anak Kira-kira kewajibannya apa sih Nah Nah kewajiban kalian sebagai anak di rumah itu adalah Membantu pekerjaan orang tua ya Beres-beres Membantu ibu di rumah Kemudian hak kalian sebagai anak di rumah itu apa Nah haknya itu mendapatkan kasih sayang Mendapatkan uang jajan juga itu termasuk hak kalian loh Nah kemudian hak dan kewajiban kalian di lingkungan sekolah juga ada loh Nah kalian sebagai siswa tentunya punya kewajiban dan juga punya hak Nah kewajiban kalian di sekolah itu adalah Belajar menuntut ilmu dengan iat Kemudian mencaapi peraturan sekolah Kemudian hak kalian di sekolah itu apa sih? Nah hak kalian di sekolah itu adalah mendapatkan ilmu dari ibu bapak guru di sekolah Seperti itu Kemudian selalu ibu beri contoh lagi ya satu lagi Kalau di lingkungan masyarakat misalnya nih Ibu adalah seorang pekerja Ya seorang pekerja guru di suatu perusahaan Kemudian ibu telah melaksanakan kewajiban ibu sebagai seorang pekerja Bekerja selama dari pagi sampai sore Ya jam 7 misalnya sampai jam 5 sore selama 6 hari Nah ibu telah melaksanakan kewajiban ibu Kemudian ibu juga tentunya punya hak Nah apa hak yang harus ibu dapatkan? Yaitu adalah upah atau gaji yang diberikan oleh suatu perusahaan Nah seperti itu Kalau kita berbicara tentang hak dan kewajiban Itu adalah dua hal yang saling berkaitan ya Nah seperti itu Terus ibu mau ngasih tau nih Kata kuncinya buat kalian Supaya kalian itu lebih mudah memahami perbedaan antara hak dan kewajiban Ya hak itu adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan Sedangkan kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan Seperti itu Nah jika salah satu diantaranya tidak terpenuhi Maka akan timbul suatu pertentangan seperti itu Terima kasih cukup sekian materi yang ibu sampaikan pada hari ini Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi yang sudah ibu sampaikan Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya Mengenai substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif sancasila Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih